Oke teman-teman ketemu lagi di channel saya Pidul Bengkel Kali ini saya mau membuat lampu dasi di motor ini ya Supra Fit Jumbo Jadi nanti otomatis hidup dan mati tapi tanpa saklar ya Yang udah ada disini aja Oke langsung aja begini caranya Nah untuk modal hanya ini aja ya Saya pakai lampu alis Jadi Saya pasang disini Nah seperti ini ya Jadi mirip orang pakai dasi ya Makanya ini saya sebut lampu dasi aja Nah saya pasang begini ya Jadi nanti ini hanya ada dua kabel Dan cara pemasangannya juga gampang Nggak perlu pakai sakral lagi ya Ini saya pasang dulu Dan ini saya pasang seperti ini Jadi persis kayak dasi ya Dan ini kabel ada dua Ini karena pendek saya sambung ya Ini nanti saya solasi Jadi yang positif ini kabelnya warna merah Dan yang negatif ini warna hitam Seperti ini ya Ini saya solasi dulu Ini sudah saya solasi Kemudian kabel ini disambung ke switch rem ya Switch rem itu Ini Di sini Jadi buka ini dulu Ini Ini sweet rem ya Kabelnya ini Dan ini cabut dulu nih Kabelnya kan ada dua ya Warnanya Hitam dan Hijau strip kuning Jadi Ini kabel positif dari lampu itu Itu ke Digabung ke kabel warna hitam ya Digabung seperti ini Dan dipasang Dan yang satunya Yang negatif Yang kabel hitam ini Negatif dari lampu itu Disambung ke Digabung ya Kabel warna hijau Setrip kuning Kayak gini ya Dan ini dipasang kembali Jadi Kabel sweet ini kan Positif semua ya Gak ada yang negatif Tapi ini nanti nyala Jadi Nyala Mati Nyala Mati Nah seperti ini ya Ini saya rapikan dulu Kita lihat hasilnya Nah ini Ini sudah saya rapikan ya Jadinya kayak Kayak Kalung Kayak kalungnya Kucing Jadi kayak gini ya Ini kucing kotak saya Oh ini tuh Lampu-lampu nyala Nah begitu Di rem Ketika ngerem ya Mau rem bawah Atau rem depan Rem tangan Itu Sama ya Yang ini mati Rem belakang Lampu belakang hidup Nah kelihatan ya Nah ini Lampu belakang hidup Yang depan itu mati Jadi flip flop sama Ini ya Nah ini saya lepas Dia hidup lagi Cakep banget Kayak Kayak kalungnya Kucing Sekarang ya Bisa hidup mati Jadi Enaknya itu Kalau Endel gas Endel rem itu Dipencet Dia akan mati Nah Seperti ini ya Sangat mudah Sangat gampang ya Dan pastinya Sangat aman Karena Kabel yang dari Endel rem ini Dia positif semua Gak ada negatifnya Oke Barangkali ini Bisa bermanfaat Untuk Anda Salam Pidul Bengkel